Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Kami naikkan syukur siang hari ini kami boleh ada sebagaimana ada saat dan detik-detik di mana kami sebentar meninggalkan 2020 dan bertemu dengan 2021. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sepanjang tahun ini telah menuntun kami, telah menopang kami, telah menguduskan kami, telah membentuk kami, bahkan akan memandu di dalam langkah perjalanan kehidupan kami di tahun-tahun yang akan datang. Kami ingin tetap berpegang kepada firman Tuhan, sekalipun bumi dan langit akan berlalu, namun firman-Mu itu tetap kekal untuk selamanya. Biarlah kami berpegang dengan lebih erat lagi, supaya kami tidak terbawa arus dari apa yang ada di dunia ini. Sebentar benih firman-Mu ditaburkan, dan setiap benih firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami rindu bahwa setiap benih firman Tuhan itu jatuh di atas tanah yang subur, yaitu di hati setiap kami, supaya oleh proses dan progres, maka benih itu mengeluarkan akar yang mencengkram tanah, yang mencari air dan bertumbuh ke atas, kemudian berkembang, bahkan berbuah, buahnya itu lebat, dan bahkan tinggal tetap. Terima kasih Tuhan, urapi hambamu, di dalam kelemahan dan keterbatasan, tidak ada hal yang dimanipulasi, dari apa yang kau ingin sampaikan, sebagai evaluasi akhir tahun, dan sebagai persiapan untuk tahun-tahun yang akan datang. Di dalam namanya Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat kekasih dipersilahkan duduk kembali, semangat pagi dan salum, baik kepada saudara-saudara saya yang ada di tempat ini, dan mengikuti ibadah secara on-site, maupun saudara-saudara saya, yang mengikuti ibadah secara online di rumah, maupun beberapa saudara-saudara saya yang sedang holiday, stay at hotel, sama aja ya. Ya, tetap sehat, jaga kesehatan, dan bisa kembali ke Bandung, bisa bertemu kembali dengan cerita yang luar biasa. Saudara-saudara aku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak setiap kita, boleh membuka firman Tuhan di tema minggu terakhir tahun ini, menutup bulan Desember dengan The Kingdom Blueprint, tema Desember, yaitu dengan satu tema, The Messiah is Real. Lukas pasal yang kedua, 25 sampai 35, saya akan membaca, dan saya harap mungkin Mas Mul, Mas Mul itu bukan Mas Mulyadi, Mas Multimedia maksud saya ya, bisa menampilkan di Alkitab Elektroniknya, supaya kita bisa periksa ayat ini ngomongnya gimana. Ayat 25 adalah di Yerusalem, seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan salah, yang menantikan penghiburan bagi Israel, roh kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan, ia datang kebaik Allah oleh roh kudus, ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya, untuk melakukan kepadanya, apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya, sambil memuji Allah katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi, dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel, dan bapak serta ibunya amat heran, akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan, atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Sampai disini. Ibu bapak, saudara-saudara, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ngomong tentang hidup dan mati, maka hampir tidak ada beda dari semua orang, bahwa kita hidup dan kemudian akan mati. tetapi ketika dikonversi hidup dan kematian itu dengan harapan dan kenyataan, maka alur cerita hidup orang menjadi masing-masing, berbeda satu dengan yang lain. Apakah dalam hidup orang punya harapan, punya hak untuk memiliki harapan, iya. Tapi apakah dia tetap di dalam spirit dan semangat memiliki harapan itu sampai akhir kehidupan? Seringkali harapan itu menjadi sesuatu yang hanya satu impian semata, tapi tidak pernah ketemu dengan kenyataan yang sesuai dengan harapan itu. Bahkan sampai hidup menjelang kematian menjadi nuansa yang berbeda. Hidup tanpa harapan dan mati dalam kesiasiaan. Kira-kira seperti itu. Itu yang memungkinkan satu orang dengan yang lainnya menjadi berbeda. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pada siang hari ini, kita bertemu dengan satu tokoh yang walaupun jarang muncul di dalam kisah Natal, tetapi dia ada di peristiwa Natal itu. Seorang yang bernama Simeon. Simeon ini bukan orang Batak, saudara. Walaupun ada si-nya di depan, dia bukan orang Batak. Simeon ini di dalam kisahnya sampai ia siap untuk masuk dalam kematian. Tetapi di dalam kepuasan, karena dia sudah melihat, berkesempatan mengalami dari apa yang pernah dinubuatkan sampai di dalam peristiwa penggenapan. Wow, ini luar biasa, saudara. Kalau nubuatan dihitung dari 700 tahun di dalam kisah pelayanan Yesaya, 400 tahun dalam kegelapan, kemudian terang dinyatakan dalam Yesus Kristus sampai ke kisah Simeon ini. Saudara, luar biasa, Tokoh ini bisa menjadi wakil dari apa yang pernah dinubuatkan, tetapi dia menyaksikan penggenapan itu. Saudara-saudara, hidup ini bisa dikatakan satu misteri box. Sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. ada orang yang bisa memiliki, tetapi tidak bisa menikmati. Ironis ya. Saya dititipin seseorang untuk jual tanah, saudara. Tanahnya itu di Dago Resort situ, meternya itu 500 sekian. Dan kalau di total jumlahnya itu sekitar 4 M sekian. nanti kalau ada yang anunya berminat bisa kontak nomor saya. Nah, sudah-sudah dikasih oleh Tuhan, orang ini orang hebat sebenarnya. Saya tadi ngomong sama Pastor B, gak enaknya kalau online begini, takutnya kalau saya cerita, dia nonton, saudara. Tapi gak apa-apa, saya hal yang baik sih untuk menjadi pelajaran bagi setiap kita. Dia dulu kerja di salah satu BMN, dia ambil pending, pensiun dini, dia ambil uangnya. Kemudian dia terlibat hubungan asmara dengan seorang wanita, tapi tidak berujung kepada satu pernikahan. Dan lebih jelasnya di dalam ketidakjelasan. Ya jelasnya di dalam ketidakjelasan. Dan akhirnya uang itu dari pundi-pundi diambil, apa yang tersimpan di tempat saudaranya diambil, sampai saat ini dia membutuhkan uang. Karena itu dia pengen jual tanahnya. Sudah dikasih, Tuhan, uang sekian banyak, habis, dan tinggal tanah saja. Dan tanah juga gak mungkin dijual bisa dalam waktu seketika, apalagi dalam musim pandemik begini. Ada orang yang memiliki, tapi tidak bisa menikmati. Lebih baik tidak bisa memiliki, tapi bisa menikmati. Saya seringkali banyak tidak memiliki, tapi bisa menikmati. Lebih beruntung mana daripada memiliki, tapi tidak bisa menikmati. Ada orang-orang yang mati, tapi semua yang menikmati itu adalah keturunan-keturunannya. Sayang banget ya. Ibu apa, surat-surat, surat Tuhan. Tidak dengan simion. Simeon hatinya itu di dalam kepuasan dari apa yang dicari, ditunggunya, sampai dia siap untuk mengalami kematian. Sudara-sudara, tidak banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan, dengan malaikat, mendengar secara audible, maupun secara visual. Tetapi ada orang-orang yang justru antik. Di dalam kisah Natal, ada orang-orang yang kelihatannya tidak masuk hitungan. Kenapa bukan imam, kenapa bukan orang farisi, yang setiap harinya belajar tentang Taurat, yang setiap harinya tahu tentang nubuaten itu. Kenapa justru orang-orang kecil, kenapa justru orang-orang sederhana, yang bisa mendengar, dan yang bisa melihat. Sehingga ada Yusuf, ada Maria, ada para gembala, ada para majusi, dan seterusnya, termasuk juga Simeon, yang mendengar secara audible, tapi juga bisa melihat. Sudah sudah dikasih oleh Tuhan, ini yang membedakan, dan mungkin menjadi sebuah harapan untuk kita bisa sama dengan Simeon punya cerita. Di dalam Injil Lukas tidak menyebutkan bahwa Simeon itu adalah seorang imam. Dan memang kita dapatkan Simeon, seorang imam itu berdasarkan sumber di luar Alkitab. berapa dia punya usia, di luar Alkitab menyebut dia sekitar berusia 112 tahun. Sudah cukup lanjut, tapi sumber itu tidak dikatakan oleh Alkitab. Tetapi justru Tabib Lukas menyorot dan mengekspos tentang spiritualitas orang bernama Simeon ini. yang pertama dikatakan bahwa Simeon itu adalah orang yang benar. Orang yang benar. Orang benar. Bukan berarti orang ini tidak punya dosa. Bukan orang ini tidak punya kesalahan. Tetapi benar dalam translate dari bahasa aslinya. Orang benar ini lebih terkait dengan orang yang dibenarkan oleh Tuhan berdasarkan iman dan percayanya. kata dikayos itu berbicara tentang orang yang dibenarkan oleh Allah karena iman dan percayanya. Sehingga dengan demikian orang ini bisa disederhatkan dengan Abraham. Abraham bukan tanpa kesalahan orang ini kan tetapi dibenarkan karena imannya. Paulus juga seringkali mengutip kata dikayos itu bukan karena orang itu tidak punya salah. Bukan karena orang itu tidak punya dosa. Tapi karena iman dan percayanya kepada Tuhan sehingga Tuhan membenarkan orang ini. Sehingga lebih tepatnya bukan orang benar orang yang dibenarkan oleh Tuhan berdasarkan iman dan percayanya. Nah Simeon itu orang model begitu. Yang kedua dikatakan orang yang saleh. Yulabes dalam bahasa asli itu berbicara tentang kehidupan seseorang yang berhati-hati menjaga hidupnya dari kecemaran dan tetap hidup dalam kekudusan. Kesalahan itu berbicara tentang itu. Simeon ada di situ. Sudah-sudah dalam situasi saat ini untuk menjadi orang benar untuk tetap memelihara iman dalam situasi yang fluktuatif begini untuk menjadi orang saleh yang tetap menjaga kekudusan yang menghindari kecemaran itu tidak gampang. Tadi saya ngomong di kebaktian satu bahwa di masa pandemik ini antara psikopit dan psikopat itu suka ketemu Sudah. Sama-sama berbahaya juga. Sehingga dengan demikian di luar sana ada ada bapak yang bisa bunuh anaknya. Termasuk juga kemarin di dalam cerita di Wisma Atlet ternyata ada dokter mesum dengan pasiennya juga. Ini fiktif atau hoax atau betul-betul terjadi kita ikutin saja beritanya. Tapi di luar sana itu kejadian-kejadian yang membawa kita bahkan membawa kepada sebuah arus yang deras yang namanya kecemaran dosa. Ini tidak gampang menjalani hidup untuk berhati-hati menjaga jarak kita hanya menjaga jarak dengan orang belum menjaga jarak dengan dosa Sudah. ini kan tidak gampang ya. Tapi inilah kesalahan yang pernah dimiliki oleh Simeon dan diharapkan juga menjadi milik kita saat ini. Yang ketiga dikatakan tadi orang yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Saya sebut disini orang yang setia orang yang tekun menantikan bersabar memiliki pengharapan sampai apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan. Tadi disebut begitu dan yang keempat Lukas menyebut roh Allah roh kudus ada di atasnya termasuk dia mendengar termasuk dia dituntun oleh roh kudus untuk datang ke baik Allah semua didrive oleh roh kudus ini. soal 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 Tuhan empat hal ini kiranya menjadi clue untuk kita prepare bahwa yang kita sedang tunggu itu bukan Yesus yang datang sebagai bayi kan tapi Yesus yang akan datang sebagai mempelai pria yang akan menantikan kita di awan-awan yang permai dan akan menyambut kita sebagai mempelai wanitanya gereja sebagai mempelai wanitanya sehingga hidup menjadi orang benar hidup memiliki kesalahan kekudusan penantian di dalam pengharapan yang terus bersemangat antusias sampai penuh dengan roh kudus supaya roh kudus yang mentranslate agenda sorga untuk kita ikutin updatingnya jangan sampai orang kemana kita masih dimana ya kenapa karena translaternya gak ada ini empat hal ini penting bagi kita sebenarnya ya Simeon sudah mempergunakan ini atau melengkapi kehidupannya untuk sampai pada perjumpaan dengan bayi Yesus tapi kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus nanti di awan-awan yang permai saudara-saudara aku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika Simeon dikatakan datang kebaik Allah dan berjumpa dengan Maria dan Yusuf dan terutama bayi kudus Yesus Kristus apa yang terjadi di sana sekalipun demikian ada spiritual transformation dari Simeon sehingga itu yang membuat dia welcome saudara saya berharap di dalam kebiasaan kita bergemari gemar membaca Alkitab setiap hari kita bukan cuman baca begitu ya tapi tekstnya kalimatnya kadang-kadang ada sesuatu yang perlu kita dalami karena itu tadi saya ingin membawa kepada kita satu pengertian bahwa Simeon ini tidak mengambil bayi itu loh makanya tadi saya minta Mas Mul untuk bisa munculin Alkitab elektroniknya apa yang dikatakan disitu biasanya kan suka begini ya kalau udah ketemu sama bayi kan saking gemesnya diambil aja ya bahkan bisa jadi rebutan sama ibunya tetapi di dalam terjemahan asli bahwa Simeon ini menyambut dia menerima dan menatangnya bukan mengambil ya di dalam teks bahasa Indonesia tadi sudah cukup jelas tapi lebih jelas lagi kalau kita kembali kepada ayat aslinya itu tidak mengambil dia hanya menerima dan luar biasanya Simeon ini tidak berkata baik lucu dan seterusnya tetapi aku ini hamba dan ini Tuhan wow saudara dikasih oleh Tuhan Simeon yang usianya lanjut Simeon yang orangnya dengan bekal tadi hidup spiritualitas tidak menganggap lebih daripada bayi ini sehingga dia katakan Tuhan sekalipun aku dipanggil pulang kira-kira begitu ya dalam kematian aku rela aku dalam damai sejahtera karena aku sudah melihat keselamatan dari Allah melalui penggenapan janji Tuhan nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kenapa sih seringkali Natal itu yang sebenarnya Mesiah itu real tapi masih kita rasakan ill feel masih fail gagal dan masih juga tidak deal karena memang kita tidak punya prepare sikap hati yang memungkinkan terjadinya perjumpaan dan bahkan terjadinya perubahan secara spiritual dalam kehidupan kita karena itu sudah sudekah sulit Tuhan ketika Simeon mengalami perjumpaan dia sujud dan dia melihat ke depan supaya anak ini menyatakan kemuliaan bagi Israel bukan dia bukan supaya dia diberkanti yang seringkali itu menjadi doa banyak orang tetapi tetapi Simeon berdoa supaya Israel dipulihkan melalui juru selamat yang hadir ibu bapak sudah-sudah dikasih Tuhan seringkali kita rayakan Natal Natal yang berlangsung di Bethlehem tetapi seharusnya Natal itu peristiwa di hati kita semua sehingga cerita-cerita tidak harus percis dengan cerita di Bethlehem tetapi yang harus percis adalah suasana hati orang-orang di Bethlehem itu harus sama dengan suasana hati setiap kita di tempat ini saudara dikasih Tuhan dalam situasi pandemik saat ini justru saya bersyukur bukan karena tidak kena covid bukan saya pikir hidup ini bukan ditentukan kena covid atau enggak karena sekalipun kematian kualitas hidup kita bukan ditentukan oleh cara mati tetapi ditentukan oleh cara hidup sehingga dengan demikian kalau begitu Yesus terkutuk karena dia mati di salib apakah seperti itu tapi bagaimana cara hidup kita itu menentukan supaya hidup dan mati ini perjalanannya smooth menikmati kebahagiaan dan puas dengan apa yang Tuhan nyatakan dan kita damai sejahtera meninggalkan dunia ini itu seharusnya saudara nah ibu bapak sudah surat saudara Tuhan saya bersyukur karena di dalam situasi pandemi menjadi ujian bagi saya saya apakah masih standar dalam memberi perhatian kepada jemaat standar dalam memberikan layanan doa dalam pelayanan firman justru dalam model begini dalam situasi seperti ini harusnya lebih lebih harusnya ya itu sebuah challenge untuk kita membuktikan bahwa pelayanan kita bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi tetapi oleh karena suasana kebatinan kita itu is enough sudah ya itu yang membuat saya bersyukur saya seringkali ngomong sama jemaat udah gak usah pikirin apa-apa tentang saya secara pribadi ya ngasih ini ngasih itu yang penting sehat semua bersuka cita itu udah lebih dari cukup bagi saya tapi ya ada aja sudah dikasih Tuhan sesuatu yang luar biasa bahwa natal itu bukan sekedar mengamati tetapi mengalami dan penting bagi kekristenan bahwa ini bukan sekedar pemahaman tetapi pengalaman tidak ada yang bisa mengalahkan pengalaman hidup pengiringan kita kepada Tuhan karena itu modal kesaksian kita semua bukan ilmu yang kita ajarkan tapi hidup yang kita sampaikan sudah kasih Tuhan kemarin biasanya kan caroling ya ke tempat-tempat jumaat yang sepuh saya agak ketinggalan 24 pagi baru kami laksanakan itu bukan caroling tapi visit lah saya tunda 24 sore karena orangnya kalau pagi pagi sekalian karena kalau enggak keburu tidur kalau sore agak sore agak malam itu jam-jam ibu ini di kota baru Parahyangan saya ambil sore enggak lama sebenarnya karena emang tidak boleh lama karena dalam situasi pengiringan harus protokol kesehatan kan saya enggak ngajak orang saya enggak ibadah saya cuman ingin berdoa saja menyentuh menyentuh enggak boleh ya saya sih enggak enggak pakai APD juga sih ya pakai facial begini sama masker ya berdoa kami pergi pulang pulang ternyata banjir banjir saudara di depan BTC nah mobil saya itu terjebak di situ terjebak di situ arus dari babakan jeruk itu enggak enggak berhenti mengalir deras banget sampai lantai mobil itu udah ketutup sama air saya gas-gas mobil itu enggak jalan di rem remnya juga enggak jalan saya lihat di depan itu sedan udah tenggelam saya sih enggak niat moto enggak enak juga masa seneng orang lihat orang menderita turun terus kemudian motret itu kan enggak lucu juga akhirnya puji Tuhan saya dari dari situ naik diminta naik ke atas ke sebelah kiri itu memang ada bengkel atau apa ya dia posisi itunya lebih tinggi akhirnya di dorong bisa naik ke atas kami tunggu di situ ya saya lihat sedan itu masih ada orangnya di dalam karena saya lihat lampunya masih nyala-nyala ini enggak konslet ini saya bilang saya takut aja tetapi sudah sudah dikasih Tuhan inilah pengalaman dalam pengalaman yang ekstrim sekalipun tidak ada hal yang bisa mengurangi sukacita kita karena sukacita tidak ditentukan dari situasi dan kondisi di luar tapi karena Bethlehem sampai ke hati kita itu penting sudah sudah nanti bisa cerita nanti kepada anak-anak cucu ya natal tahun 2020 bisa cerita kan kalau bisa ada rekamannya supaya bisa nonton mereka sudah ya ibu apa sudah sudah dikasih Tuhan dunia ini dalam derita dan deritanya itu juga sudah jadi berita sudah ada orang yang putus asa ada orang yang berderai armata ada kekerasan di sana sini waduh horor nih di luar sana sebenarnya ya siapa yang bisa memberi obat apakah vaksin bisa mengalahkan kekerasan bisa mengobati penderitaan karena itu suasana hati yang penuh great joy itu yang bisa nolong mereka sudah saya kadang-kadang berpikir di Wismat itu ada pendetanya enggak siapa tahu meninggal sebelum meninggal dikasih pemberitaan lah supaya apa supaya antara hidup dan mati itu ada jalan yang menghubungkan sudah ya bagi saya hidup ini harus berarti pada bagian terakhir saudara sebelum kita goodbye untuk tahun 2020 kita bertemu dengan tahun 2021 kita bukan cuman berada kita hidup di dunia ini sudah berada itu tapi apakah kita sudah menemukan arti dalam hidup ini penting itu kalau hidup without Christ ya kita dalam krisis karena itu ketika Simeon bertemu dengan Tuhan berada tapi menemukan makna dalam hidupnya tapi kita puji Tuhan kita lebih dari Simeon karena Simeon itu jauh di belakang kita ini sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus di salib berarti kita di depan kan semakin depan lagi karena sebentar lagi Tuhan Yesus datang karena itu roh kudus itu bukan lagi di atas kepala kita roh kudus itu ada di dalam hati setiap kita sebagai materai dikatakan oleh firman Tuhan sehingga roh kudus itu mendatangkan kekuatan sehingga kita berdaya jadi kalau kembali kepada cerita kaleb yang tahun ini menjadi tema sentral ini tahun peperangan miliki kekuatan memiliki mental yang luar biasa dan itu pasti Tuhan berikan karena roh kudusnya itu powerful untuk kita bisa berdaya dan kelengkapan dari Tuhan itu mendorong kita untuk hidup kita berguna kalau cuman hidup seorangan saudara gak bagi-bagi ya itu bukan murid Kristus karena hidup Kristus pun adalah hidup yang diberikan untuk semua orang biarlah agenda Tuhan dalam hidup kita tergantung rapi dan kita bisa berkata satu kali kalau seandainya Tuhan panggil Tuhan terima kasih untuk semuanya dan aku akan pergi dengan damai sejahtera dan Tuhan akan mempermuliakan setiap kita amin kita tundukkan kepala Bapak di dalam sorga kami naikkan syukur biarlah agenda Tuhan dibalik Tuhan memberi kesempatan kepercayaan kepada kami untuk hidup di dunia ini bukan sekedar berada tetapi bermakna ketika kami berjumpa dengan Tuhan ketika kami mengalami Tuhan dalam hidup kami bahkan roh kudus yang kuasanya dahsyat memperlengkapi kehidupan kami sehingga kami memiliki daya memiliki kekuatan dan akhirnya kami dimampukan untuk memberi asas manfaat kepada banyak orang memberi asas manfaat kepada keluarga memberi asas manfaat kepada masyarakat kepada gereja dan bahkan kepada bangsa Tuhan dimanapun kami berada kami memberi nilai tambah dan mengurangi apapun yang sudah ada engkau menyertai kembali perjalanan hidup kami selanjutnya untuk melengkapi agenda Tuhan dalam hidup kami di dunia ini terima kasih Bapak kami bawa seluruh jemaah Tuhan satu demi satu Tuhan tanpa lewatkan satu orang pun menerima berkat sesuai dengan kebutuhan masing-masing sesuai dengan kemurahan Tuhan yang sakit yang lemah dan terbaring saat ini tangan Tuhan yang perkasa tangan Tuhan yang kuat menjamah menopang menyembuhkan memulihkan secara sempurna yang lelah dan berputus asa biarlah biarlah boleh datang kepada Tuhan dan engkau akan memberikan kelegaan kami menyerahkan anak-anak ada di kami yang studi supaya tetap survive di dalam belajarnya dan Tuhan yang memberikan hikmat memberkati untuk para pekerja usaha yang keekonominya terganggu saat ini Tuhan biarlah kami memandang bahwa pertolongan itu datang dari pihak Tuhan dan kami tidak ingin mengandalkan diri kami sendiri tidak mengandalkan siapapun karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap hanya kepada Tuhan Tuhan berkati gerejamu untuk agenda agenda berdatang Tuhan berkati bangsa dan negara ini di dalam situasi pandemik ada anak-anak Tuhan yang bekerja ada anak-anak Tuhan yang menjadi berkat disana pulihkan negeri kami kami rindu Tuhan kemuliaan mu dinyatakan segala puji hormat dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa amin setelah kita menikmati persekutur dengan Tuhan menikmati pujian menikmati firman Allah biarlah semua itu membangkitkan sukacita dan kekuatan untuk kita menghadapi hari yang akan datang dan sekarang bilang kau arahkan hatimu kepada Tuhan tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kirinya kasih dan anugerah dari Bapak di sorga kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan roh kudus menyertai langkah hidup pemulai hari ini sampai selama-lamanya setiap kita yang percaya berkata Amen Sobat Maestro Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isah Al-Masih Jemaat Lenggong Besar Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat Hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati